Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial Battle Through the Heavens Season 5 Episode 90. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Dong Hua-nya. Oke gak usah banyak kata-kata langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Setelah itu Xinlan menjelaskan cara penggunaan dari parahu kayu yakni mengalirkan doki ke titik yang telah dipersiapkan, Xiao Yan pun mengangguk kemudian mengalirkan doki ke titik yang telah dipersiapkan dan mereka pun resmi memulai perjalanan. Singkat cerita ketika perjalanan hendak berakhir tiba-tiba muncul badai yang sangat besar menghadang mereka semua, Menyadari hal itu Xiao Yan pun meminta dokter peri kecil untuk melapisi kapal dengan doki miliknya. Xiao Yan meminta Xinlan untuk mengalirkan doki ke titik yang telah dipersiapkan untuk menambah kecepatan. Sementara itu Xiao Yan segera terbang ke belakang kapal dengan sayap hijau di punggungnya kemudian mendorong kapal dari belakang. Akhirnya setelah berjuang cukup keras pintu pun terlihat dan mereka pun berhasil keluar di satu lapangan yang luas. Beberapa sosok berhasil mendarat dengan kelelahan di wajahnya. Di tengah kelelahan tersebut dokter peri kecil mengalami keterkejutan dan bertanya di mana keberadaan Xiao Yan. Pada saat ini hanya ada Xinlan dan Xinlan yang sama-sama mengalami keterkejutan karena tidak ada sosok Xiao Yan. Xinlan segera berkata agar mereka tetap tentang karena kakak Xiao Yan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa. Mendengar hal itu dokter peri kecil segera bertanya jika Xiao Yan memang benar-benar telah keluar lalu di mana dia. Xinlan segera berkata kakak Xiao Yan memang telah pergi namun tampaknya posisi terowongan ruang angkasa telah berubah pada saat terakhir. Seharusnya saat ini kakak Xiao Yan akan dikirim ke tempat lain wilayah yang sama yakni di Central Plans. Namun untuk keberadaan pasti di mana kakak Xiao Yan berada aku juga tidak mengetahuinya. Setelah mendengar penjelasan Xinlan dokter peri kecil dan Xinlan pun seketika menjadi tegang. Sementara itu di sisi lain di satu gurun sosok pria berjubah hitam dengan keadaan compang kemping tergeletak lemah. Tubuh Xiao Yan berlumuran darah dengan beberapa luka setelah berhasil selamat dari badai luar angkasa. Saat ini Xiao Yan benar-benar mengalami luka eksternal dan internal yang cukup parah dan hanya bisa menyerap energi alam di sekitarnya. Akibat luka tersebut Xiao Yan tidak dapat menggerakkan lengannya dan hanya terdiam kemudian menutup mata. Singkat cerita akhirnya Xiao Yan pun membuka matanya dan terkejut melihat langit-langit yang besar di hadapannya. Jari-jarinya segera merabat tempat di sekitarnya dan Xiao Yan segera menyadari bahwa ia sedang berada di dalam sebuah gerbong. Tatapannya segera menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah menghilang bahkan jubah hitam yang compang kemping telah berubah seperti telah diganti oleh seseorang. Setelah itu tiba-tiba Xiao Yan teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menyadari bahwa cincin penyimpanannya masih ada di jarinya. Tak lama tirai kereta ditarik kemudian sosok tua segera muncul di hadapan Xiao Yan. Si pria segera membuka mulutnya dan tersenyum setelah melihat Xiao Yan yang telah sadarkan diri. Si pria segera bertanya bagaimana keadaan adik laki-laki. Xiao Yan terdiam sambil memahami si pria dengan kekuatan spiritualnya dan merasakan bahwa si pria berada di tingkat douling. Setelah itu si pria lanjut berkata konvoy kami telah menemukanmu di rerumputan yang sepi. Awalnya kami berpikir bahwa kamu takkan selamat mengingat luka yang cukup parah. Setelah itu si pria pun memperkenalkan dirinya yang bernama Han Chong yang merupakan diaken dari klan Han yang berasal dari kota Tianbei. Kali ini kami memiliki misi yang membuat konvoy melewati gurun yang sangat sepi. Saat itulah akhirnya kami menemukanmu. Mendengar sedikit penjelasan Han Chong Xiao Yan pun segera berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berada dalam posisi terlemahnya selama bertahun-tahun. Setelah itu Xiao Yan pun berusaha untuk keluar kereta dan melihat dua sosok yang sedang menunggang kuda. Kedua sosok pun segera terkejut setelah melihat Xiao Yan berhasil bangkit dari luka serius yang dideritanya. Setelah itu mereka pun berbincang-bincang kecil dan saling berkenalan. Salah seorang pria berkata nama Kuguito dan orang-orang memanggilnya dengan sebutan Hantu Tua. Ia adalah orang yang pertama yang menemukan Xiao Yan berada di gurun sebelah utara. Sementara satu sosok di sebelahnya bernama Cheng Nui. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tersenyum kemudian segera berterima kasih dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiao Yan. Singkat cerita malam hari pun tiba dengan kelompok konvoy yang telah membuat tenda untuk beristirahat. Xiao Yan ikut nimbrung sambil memahami karakter dari mereka semua. Ketika sedang berbincang-bincang ada satu hal yang menarik perhatian Xiao Yan yakni tenda yang ukurannya lebih besar. Ia samar-samar dapat merasakan adanya aura yang lebih kuat dari pria di sekelilingnya yakni berada di bintang tiga doang. Tak lama setelah itu pintu tenda yang ditatapnya pun segera terbuka dan menampilkan seorang gadis cantik. Xiao Yan tidak menyangka bahwa aura dari bintang tiga doang yang ia rasakan bersumber dari si gadis. Tiba-tiba Xiao Yan memiliki perasaan samar mengenal wajah wanita yang tampak sedikit familiar. Namun ia juga tidak yakin kapan ia bertemu si wanita tersebut. Sementara itu mata indah si wanita perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihatnya langsung bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Setelah itu tatapan si wanita bergeser ke arah Xiao Yan dan segera menghampirinya. Si wanita bertanya apakah kamu yang telah diselamatkan oleh Han Chong dalam perjalanan. Xiao Yan mengangguk kemudian saat hendak berdiri ia merasakan kelelahan yang memaksa tubuhnya kembali terduduk. Melihat hal itu alis wanita pun seketika mengerut kemudian berkata kepada Xiao Yan ada aturan yang harus dilakukan di klannya selama konvoy. Ia tidak ingin melihat adanya orang yang menganggur di dalam konvoynya selama perjalanan namun melihat kondisimu yang lemah maka aku akan memberikan sedikit toleransi. Sebagai gantinya jika kondisimu telah membaik maka kamu dapat melakukan pekerjaan apapun yang sedikit lebih ringan. Mendengar hal itu Xiao Yan agak sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan seorang wanita yang tegas dan serius selama bertahun-tahun. Sementara itu di sisi lain si wanita segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Han Sui dan ia adalah pemimpin dalam konvoy. Setelah itu Han Sui memberikan beberapa obat untuk Xiao Yan agar dapat lekas sembuh. Kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang dan kamu harus berhati-hati dan bersembunyi di dalam kereta. Merasa telah menyampaikan semua yang perlu disampaikan Han Sui pun segera berbalik dan kembali menuju tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giyok yang dilemparkan oleh Han Sui meskipun wanita ini terlihat keras dan tampak agak dingin namun sepertinya wanita ini memiliki karakter yang cukup baik. Singkat cerita mereka pun masih lanjut berkumpul sambil berbincang-bincang santai. Tak lama Han Sui kembali keluar dari tendanya dan berjalan menuju kerumunan dan duduk di samping api unggun yang tidak jauh dari Xiao Yan. Han Cong berkata kepada Xiao Yan jika mereka mengalami hal buruk maka ia memintanya untuk menjaga Han Sui dan melarikan diri. Han Cong lanjut menjelaskan semuanya akan baik-baik saja jika Siamang hanya meminta harta berharga namun Siamang juga merupakan sosok yang cabul dan akan seperti hewan buas ketika bertemu dengan seorang wanita cantik. Xiao Yan pun mengangguk kemudian berkata kakak Han Cong tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi hal buruk kepada Han Sui. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di lokasi yang benar-benar menjadi tempat operasi dari Siamang. Tiba-tiba pepohonan di sekitar mereka runtuh menghalangi rute perjalanan mereka. Han Cong pun segera berteriak meminta semua orang waspada akan adanya serangan dadakan. Tak lama setelah itu terdengar ledakan yang diikuti dengan suara yang berkata sekelompok orang bodoh sebenarnya berpikir untuk melewati wilayahku. Sosok manusia setengah ular berdiri di atas langit menatap ke arah kelompok dari Han Cong. Menyadari hal itu ekspresi dari para penjaga pun seketika berubah menjadi pucat terlebih dengan hadirnya pasukan ular yang mengelilingi mereka dengan tubuh yang sangat besar. Siamang melihat konvoy dari atas kemudian berkata seharusnya kalian tahu aturan yang telah ditetapkan di sini. Wajah Han Cong sedikit gemetar kemudian ia segera berjalan keluar dari konvoy dan mengeluarkan kartu kristal lalu berkata dengan hormat kami tentu tahu tentang aturan tersebut. Han Cong segera mengeluarkan kartu kristal kemudian Siamang segera melambaikan tangannya dan kekuatan hisap segera menarik kartu kristal tersebut. Setelah menerima kartu kristal Siamang pun tertawa bahagia dan berkata sepertinya kalian benar-benar mengerti apa yang aku mau. Setelah itu Han Cong pun bertanya apakah kami sudah diperbolehkan melintas. Menanggapi hal itu Siamang pun segera tertawa kemudian melirik ke arah kereta yang berisi Hans Wei. Ia berkata kalian harus meninggalkan kereta itu sebelum boleh melintas di jalur ini. Ekspresi semua orang dalam konvoy tiba-tiba berubah dan cukup banyak orang yang diam-diam mengencangkan cengkraman dengan senjata mereka. Sementara itu di sisi lain Han Cong menarik nafas dalam kemudian dengan hormat bertanya apa yang dimaksud dengan komandan Siamang. Mendengar hal itu Siamang tertawa kemudian berteriak sang gadis tak perlu bersembunyi karena aku telah merasakan wangi-wangian dari tubuh wanita yang ada di dalam kereta. Siamang lanjut berkata kali ini aku benar-benar telah mendapatkan harta berharga dan berbeda dari biasanya. Saat suara Siamang baru saja terdengar ledakan pun terjadi dengan sosok wanita yang keluar dan berdiri di atas kereta.